Sampurasun, Mugiarahayu Sagung Dumadi Palmistri, seperti layaknya astrologi di dalam perbintangan adalah salah satu metode yang dilengkapi referensi tertentu untuk membaca nasib berdasarkan garis tangan Meski biasanya, pembacaan garis tangan berdasarkan pada tiga garis dasar yakni garis kepala, garis hati, dan garis hidup Ada tanda-tanda lain yang bisa diperhatikan di tangan Tanda-tanda halus itu juga dapat memberikan Anda gambaran mendalam mengenai kepribadian, masa depan, dan jalan hidup Anda Tanda-tanda itu berarti hal yang berbeda berdasarkan di mana letaknya di telapak tangan Anda Namun, ada pula yang sulit dilihat daripada orang lain Kemungkinannya, memang Anda tidak memiliki semua tanda-tanda itu Tapi, perhatikan baik-baik tangan Anda yang dominan digunakan Videonya telah kita buatkan Tangan kiri atau tangan kanan yang dominan sehari-hari Anda gunakan Satu, tanda baris berceda atau tanda garis berputus-putus Jika Anda melihat tiga baris utama di tangan Anda dan yang memiliki garis jeda atau garis putus bersiaplah untuk perubahan besar Bergantung pada arah, itu berarti hal yang berbeda Namun, tak peduli di mana letaknya ini berarti sesuatu yang cukup besar akan berubah dalam hidup Anda Bila mengarah ke tepi tangan ini berarti Anda akan mengalami pengalaman tak terbayangkan Sebaliknya, bila mengarah ke pusat lapak tangan berarti kehidupan sehari-hari Anda akan berubah Silahkan Anda amati tangan Anda dan anggap saja ini adalah sebuah hiburan Terima kasih, semoga video-video ini bermanfaat Hatur Nuhun, terima kasih yang sudah subscribe Rahayu, Rahayu, Rahayu Ciao Terima kasih telah menonton!